Intro Kita meditasi saat bangun tidur Antara jam yang sudah ditentukan itu Maka tanpa kita sadari Kita menghirup udara segar atau oksigen yang masih murni Belum tercampur oleh polusi Apalagi kalau meditasinya dilakukan di alam yang terbuka Secara spiritual panca indera kita Akal termasuk cipta rasa dan karsa kita masih lerem Atau sumeleh sehingga lebih mudah mendapatkan energi positif Yang berada di antara cahaya ruang yang kita tempatin Antara cahaya ruang yang berdimensi antara panjang lebar dan dalam Kemudian meditasi dilakukan pada sore hari Menjelang atau saat matahari mau terbenam Antara jam 17.30 sampai jam 18 Itu dinamakan Semegi Surupeng Suryo Atau mengantarkan terbenamnya matahari Pengertiannya Meditasi pada saat Surupeng Suryo itu merupakan bentuk ucapan terima kasih kita kepada matahari Karena dalam kesehariannya sudah memberikan energi cahaya melalui ruang dan waktu Sehingga kita bisa menghantarkan pergantian waktu antara siang dan malam Karena sinarnya matahari sudah memberikan sinar penerangan kepada semua makhluk hidup di dunia ini Semua ini menjadi rahasia alam Yang dinamakan rahasia Panjing Surupeng Suryo Panjing Surupeng Suryo itu merupakan energi yang sangat kuat Apabila kita bisa melakukan meditasi di jam-jam yang sudah saya sampaikan itu tadi Lalu meditasi dilakukan saat tengah malam Antaranya jam 12.00 atau jam 24.00 tepat Itu dinamakan Semedi Madiorati Meditasi di tengah malam hari Meditasi di tengah malam hari itu merupakan titik nol atau dash Yaitu titik nadir manusia untuk lebih mendalami tentang hidup Tentang hidup di dalam kesunyian Jika kita jeli dan peka terhadap sasmitaneng gaib Maka tepat jam 00.00 itu semesta akan memberikan isarat suara yang berbunyi hingsun Itu menandakan pergantian waktu hari dan kehidupan Hari dan kehidupan perlu kita ketahui Kehidupan sehari itu lamanya cuma 24 jam Tidak lebih juga tidak kurang Dalam perhitungan waktu Nah ketiga ajaran meditasi ini Yang bisa saya sampaikan Merupakan ajaran Duma Dining Alam Juga merupakan sanepan sebagai perjalanan hidup manusia Contoh seperti Purwo, Madio, dan Wusono Alias Babar, Beber, dan Bubar Ini menurut saya sebagai Pak Dijayeng Pangudar Nalar Melakukan meditasi seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi Akan memudahkan kita untuk memasuki alam sonyo Atau alam sang yang toyo Sehingga bisa lebur di dalamnya Tidak ada pagi, tidak ada sore, tidak ada siang Yang ada hanya kegelapan Yang bisa menerangi batin dengan cahayanya sang yang toyo Bagaimana kegelapan bisa menerangi Dari ungkapan hati Hanya kegelapan lah yang bisa menerangi Juruling peteng gagapono Yang saya maksudkan agar kita tidak lagi berpihak kepada terangnya saja Tetapi juga jangan membenci gelap Jika kita renungkan Sumber kehidupan adalah dari kegelapan Dan dari inti gelap itu Tidak ada warna Dalam gelap itu bisa menetralkan semua warna Warna apa saja Maka sebenarnya ajaran Jowo kuno itu Termasuk para pelaku spiritual itu adalah Pemuja kegelapan Agar cahaya batin mendapatkan terang rohani Yang menerangi jiwanya Kemudian Meditasi yang dilakukan menghadap Ke Nogodino Atau ke ujung hari Yang mengikuti peredaran neptu Dalam hari dan pasaran Ini bisa dilakukan menurut jumlah hari dan pasarannya Umpamanya seperti menghadap ke timur Selatan, barat, dan utara Contoh Meditasi menghadap ke ujung hari ini Bisa membangkitkan Lima bentuk perpaduan energi Umpamanya Meditasi menghadap ke timur Energi pertama Tarik menarik Antara energi depan Dengan energi belakang Ini menimbulkan Forsa gravitasi Dengan gelombang cahaya putih Dan cahaya merah Energi kedua Tarik menarik Antara energi kanan Dan energi kiri Menimbulkan forsa Gelombang elektromagnet Dengan gelombang Gelombang cahaya kuning Dan cahaya hitam Kemudian energi ketiga Tarik menarik Antara energi atas Dan energi bawah Menimbulkan forsa kuat Dengan gelombang cahaya hijau Dan cahaya biru Energi keempat Tarik menarik Antara energi dalam Dan energi luar Menimbulkan forsa lembut Dengan gelombang cahaya Yang diilustrasikan Akan membentuk jaring energi Dengan jantung manusia Sebagai pusatnya Masuk lewat Ubun-ubun Tegak lurus Di antara titik Antara anus Dengan Kelamin Tepat di bawah Tulang ekor Begitu juga Sebaliknya Bergabungnya kelima Garis forsa ini Membentuk buah apel Yang simetris Jika diperhatikan Jantung manusia itu Sebagai pusat forsa Yang memancarkan Daya tarik magnetis Atau daya pancar magnetis Kemudian Sikap meditasi Kalau di depan tadi Sudah saya sampaikan Meditasi Bisa dilakukan Kapan saja Dan dimana saja Itu merupakan Kondisi yang tidak Memungkinkan Dilakukan Dengan sikap-sikap Meditasi Maka Meditasi Juga diperlukan Ruang dan waktu Jika kondisi Memungkinkan Untuk melakukan Meditasi Untuk melakukan Meditasi Silahkan Anda Duduk bersila Duduk bersila Kaki kanan Anda Di atas Kaki kiri Kemudian Pertemukan Kedua Jari-jari Tangan Anda Di pangkuan Anda Dan Tundukkan Sedikit Kepala Anda Sambil Memejamkan Mata Lalu Bayangkan Seluruh tubuh Anda Dari rambut Sampai Ke ujung Kaki Kemudian Hadirkan Kedua orang tua Anda Dengan Daya ciptamu Seolah-olah Anda berada Di hadapan Orang tua Anda Kemudian Haturkan Sembahmu Kepada kedua Orang tua Anda Kemudian Ucapkan Terima kasih Karena Karena keberadaan Kita Di dunia ini Perantaranya Beliau Berdua Kemudian Tarik Napas Pelan-pelan Masukkan Kedalam Perut Anda Lalu Tahan Dan Ucapkan Mantranya Mantranya Begini Niat Engsun Soan Engkang Kagungan Kanti Wilujeng Lalu Lepaskan Napas Anda Ketengah-tengah Dada Kemudian Kosongkan Pikiran Anda Kira-kira 10-20 Menit Dan Setelah Selesai Lalu Ucapkan Matur Nuhun Kanti Wilujeng Atau Terima kasih Kenapa Meditasi Dilakukan Dengan Duduk Bersilah Secara Tidak Langsung Kita Membentuk Miniatur Piramida Di dalam Diri kita Ini Ada Piramida Piramida Yang tertua Di dunia Ini Keberadaannya Ada di Mesir Menurut Penelitian Oleh Para Ahli Akriologi Bahwa Di puncak Piramida Itu Terdapat Batu Yang Dinamakan Batu Pen-pen Sebagai Kapasitor Pembangkit Listrik Atau Piramida Sebagai Vakum Penghasil Dari Rensornasi Energi Bumi Nah Kalau Di puncak Piramida Terdapat Batu Pen-pen Maka Kepala Manusia Juga Mempunyai Mahkota Yang Dinamakan Cakra 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 Ini Sebagai Pusat Masuknya Energi Ilahi Atau Alam Semesta Yang Bisa Menerangi Lapisan Tubuh Kita Karena Di dalam Tubuh Manusia Juga Terdapat Energi Listrik Maka Meditasi Dengan Cara Duduk Bersila Yang Diiringi Dengan Ketenangan Jiwa Itu Secara Langsung Menyerap Dan Mengumpulkan Energi Bumi Seseorang Seseorang Yang Mampu Mengumpulkan Energi Bumi Berhasil Membuka Dan Mengaktifkan Cakra Mahkotanya Maka Orang Itu Dengan Sendirinya Akan Banyak Mengetahui Rahasia Alam Jadi Menurut Saya Meditasi Itu Sangat Penting Dilakukan Oleh Para Pelaku Spiritual Agar Energi Bumi Dapat Diterima Secara Terus Menerus Oleh Tubuh Kita Apabila Cakra Mahkota Yang Terbuka Dengan Lebar Maka Seseorang Dapat Melakukan Astral Proyeksin Dengan Lebih Mudah Itulah Pemahaman Tentang Meditasi Semoga Bisa Dipahami Sehingga Tidak Salah Persepsi Lagi Untuk Menilai Tentang Meditasi Yang Mau Percaya Yang Munggo Silahkan Dibuktikan Sensasinya Dari Meditasi Itu Sendiri Karena Meditasi Itu Menghadirkan Cahaya Ungu Yang Berada Di Mahkota Kepala Kita Ini Akan Membersihkan Penerangan Keseluruh Tubuh Sekaligus Membentuk Kecerdasan Dalam Berpikir Sehingga Kita Bisa Mengerti Apa Yang Sudah Diajarkan Oleh Sesepuh Kita Tentang Lima Bener Dan Ponco Becek Yaitu Ojo Nganggu Beneridiwi Tetapi Benerilian Juga Harus Dipakai Sekaligus Kita Hargai Ini Pada Intinya Ajaran Itu Kemudian Meditasi Itu Juga Bisa Membangkitkan Tujuh Cakra Yang Berada Di Dalam Diri Manusia Sehingga Bisa Dimanfaatkan Untuk Pengobatan Diri Sendiri Cakra Cakra Adalah Sekumpulan Energi Yang Membentuk Cahaya Yang Mampu Memberikan Daya Serta Imajinasi Manusia Yang Bisa Berbentuk Nyata Semua Cakra Ini Bisa Aktif Apabila Kita Rajin Dalam Mengolah Rasa Serta Mengaktifkan Secara Terus Menerus Demikian Penjelasan Tentang Meditasi Sebenarnya Masih Banyak Ajaran Meditasi Termasuk Sikap-sikap Meditasi Yang Lain Selain Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Tetapi Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Merupakan Ajaran Meditasi Tahap Awal Agar Kita Bisa Membangun Keseimbangan Diri Tujuannya Agar Kita Bisa Selaras Dengan Alam Semesta Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Menambah Wawasan Atau Pemahaman Tentang Meditasi Juga Tidak Lupa Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Seluruh Sahabat Serta Teman-teman Saya Juga Semua Pemirsa Pada Umumnya Atas Komentar Serta Masukannya Ini Semua Menjadi Motivasi Saya Untuk Lebih Belajar Lebih Giat Lagi Dan Saya Bisa Memperbaiki Segala Kekurangan Saya Kemudian Pada Video Berikutnya Saya Akan Membahas Tentang Cakra Manusia Maka Ikuti Terus Video Saya Ini Supaya Kita Bisa Belajar Bersama-sama Terima Kasih Atas Kebersama Rahayu 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 Sagungeng Dumadi Maturnun Maturnun Kawah Terima